Usai menangkap seorang terduga teroris minggu siang, tim Densus 88 menggeredah rumah di desa Sukamanah, Barus, Serang, Banten. Sehari-harinya terduga pelaku berinisial SB membuka toko telepon seluler di rumahnya. Tetangga dan kerabat tidak ada yang menyangka SB terlibat jaringan teroris. Sehari-harinya SB dikenal sebagai sosok pendiam. SB diduga masih terkait dengan jaringan terduga teroris di Majalengka yang ditangkap Sabtu. Hingga minggu sore tim Densus 88 dibantu Kolda, Banten masih olah tempat kejadian perkara di rumah terduga pelaku. Sekaligus mencari barang bukti. Iman Santosa melaporkan untuk NET.